Halo semuanya bonsai, balik lagi dengan saya di channel pecinta bonsai di video kali ini saya sajikan bagaimana proses pembuatan bonsai dari bahan asam jawa atau tamarindus indika dan sebenarnya bahan bonsai asam jawa ini sudah pernah saya bentuk ya artinya gerak dasarnya sudah saya buat yaitu dengan konsep tegak meliuk dan di video kali ini saya akan melakukan pembentukan ranting-ranting bonsai asam jawa atau tamarindus indika ini seperti biasa langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawatan yaitu melakukan pruning dalam mempruning suatu bahan bonsai sebenarnya ada beberapa tujuan ya yang pertama untuk merapatkan sistem perantingan kemudian menumbuhkan tunas baru dan juga regenerasi akar nah karena bahan bonsai asam jawa ini ada beberapa daunnya yang sudah menguning dan sudah tua ya artinya pertumbuhan daunnya sudah stagnan sehingga perlu dilakukan pruning atau pemangkasan daun keseluruhan agar mau tumbuh daun muda ya atau tunas baru dan ini tentu akan mempercepat proses pertumbuhan dari bonsai asam jawa yang kita miliki karena ketika daun bonsai asam jawa ini stagnan maka tidak ada perkembangan dari segi ranting ataupun batang utama ya kemudian kalau kita melakukan pruning atau pemangkasan keseluruhan maka akan terjadi regenerasi daun dan juga daun-daun muda ini lebih cepat ya untuk menyerap atau melakukan fotosintesis sehingga pertumbuhan ranting dengan daun yang baru akan menjadi lebih cepat itu beberapa hal yang mungkin saya amati selama ini ya jadi itu tujuan melakukan pruning tidak serta mertak untuk mempermudah kita dalam melakukan pengawatan atau wiring ya nah ini sudah memasuki proses wiring ya teman-teman atau pengawatan jadi gerak dasarnya seperti kalian bisa lihat sendiri gerak dasarnya sudah terbentuk tinggal memantapkan gerakan di bagian bawah ya atau membuat gerakan yang final dan juga diikuti dengan pembentukan atau pengawatan ranting ya untuk menyesuaikan antara gerak dasar di bawah dengan gerakan ranting oke nah jangan lupa buat teman-teman ya yang suka dengan video-video saya jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini dukung saya agar kedepannya semakin berkembang dan tentu bisa lebih informatif ya mengenai dunia bonsai oke dan jika kalian berkenan kalian bisa share ke akun sosial media kalian agar apa yang kalian tahu teman-teman kalian juga tahu tentunya dengan hobi atau topik yang sama ya yaitu hobi bonsai nah ini proses penekukan atau menetapkan gerak dasar final ya seperti yang kalian lihat gerakan dari atau gerak dasar dari bahan bonsai ini tegak berkelok dan karena di bagian bawah ini sedikit kurang ditekuk ya jadi saya melakukan penekukan dengan menarik menggunakan kawat seperti ini karena kawat yang saya gunakan untuk melilit batang utamanya ini kurang besar ya oke nah kurang lebih gerakan yang di atas seperti ini ya semeton bonsai jadi mengikuti gerak di bagian bawah atau gerak dasarnya kemudian melakukan pengawatan ranting ya untuk menentukan atau gerakan ranting yang sesuai dengan gerakan ini seperti apa jadi dalam membuat suatu bonsai tidak ada kata benar atau salah ya kalau kita membuat bonsai dengan jiwa seni yang ada dalam diri kita sendiri maka itu lebih nyaman dan juga lebih puas ya karena kita mengandalkan jiwa seni yang ada dalam diri kita sendiri jadi jangan buat teman-teman pemula jangan terlalu berpatokan pada seni-seni orang lain ya artinya boleh mencari inspirasi dari seni-seni orang lain tapi tentu kita juga harus mengkolaborasikan dengan jiwa seni yang ada dalam diri kita sendiri agar tidak terjadi tekanan atau apalah ketika kita membuat suatu bonsai jika terlalu berpatokan pada orang lain maka itu bisa saja menjadi beban ketika kita melakukan pembentukan ataupun membuat suatu bonsai jadi tetap menggunakan seni yang ada dalam diri kita sendiri karena seni bonsai itu seni fleksibel oke selamat menikmati 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 jadi proses wiring atau pengawatannya sudah selesai pembentukannya juga sudah selesai jadi tinggal perapian ranting-ranting ya jadi ini masih konsep awal dan perantingannya masih sangat sedikit ya artinya baru ranting belum ada anak ranting nah ini nanti kemungkinan saya akan ground ya agar pertumbuhannya lebih cepat karena ini menggunakan pot yang sedang jadi mungkin nanti saya akan ground agar pertumbuhannya lebih cepat tinggal menyesuaikan perantingannya ya dan juga agar pertumbuhannya lebih cepat nah untuk sementara waktu mungkin konsepnya seperti ini semeton bonsai tegak berkelok dan dari segi perantingan masih kurang jadi kita tinggal menunggu untuk merapatkan perantingannya nah ini ya ini di bagian bawah saya tambahkan talang menggunakan karung karena nanti kedepannya saya akan mengekspus akar dari bahan bonsai asam jawa atau tamarindus indica yang saya miliki ini ya oke untuk sementara waktu mungkin seperti ini dulu nanti ketika pertumbuhannya lebih bagus dan dari segi perantingan lebih rapat nanti saya akan update ya jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini dan saya ingatkan lagi jangan lupa like komen dan subscribe ya agar channel ini kedepannya semakin berkembang oke untuk sementara waktu hasilnya seperti ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati